Intro 8 Oktober 2015 Seorang pria Jerman yang karirnya biasa-biasa saja sebagai pemain bola Didatangkan Liverpool untuk mengisi post kosong yang ditinggalkan Brendan Rodgers Yang mana di pertandingan terakhirnya hanya bisa membawa Liverpool bermain imbang melawan rival sekota mereka Everton Jurgen Klopp Seorang mantan pemain sepak bola asal Jerman Yang karirnya tergolong mediocre dan kalah mentereng dari Jurgen-Jurgen lainnya dari Jerman Saat menjadi pemain, Jurgen Klopp tercatat hanya membela klub-klub biasa saja Karir terbaiknya sebagai pemain adalah saat dia berseragam main 0-5 Namun arah karirnya berubah saat ia memutuskan untuk pensiun sebagai pemain Pada 27 Februari 2001 di usianya yang ke-34 Sepanjang karirnya tercatat bahwa ia mampu menyarankan 56 gol dari total 347 penampilan profesional Namun sayangnya ia tidak pernah bermain untuk klub divisi utama Bundesliga Bahkan main yang ia belak hanya mampu bermain di kasta kedua Namun sehari setelah ia memutuskan pensiun, rupanya ia langsung ditunjuk untuk menggantikan Echard Krautsun, pelatih Mainz yang dipecat saat itu Tanpa bekal pengalaman sebagai pelatih, klub tergolong nekat untuk menerima tawaran tersebut Entah apa yang ada di benaknya saat itu, bisa jadi karena kecintaannya terhadap klub Atau memang karena klub adalah orang yang loyal dan punya prinsip tersendiri atas tindakannya Namun siapa sangka, meskipun karir kepelatihnya di Mainz tidak sepenuhnya mulus Tapi berkat kirinya, akhirnya Mainz bisa promosi ke divisi utama Bundesliga Bahkan bisa mencicipi Europa League pada musim 2005-2006 Namun sayang, di musim selanjutnya, Mainz harus kembali merasakan degradasi ke divisi 2 Jurgen Klopp saat itu berjanji untuk membawa Mainz kembali ke kasta tertinggi Namun akhirnya, ia tidak bisa menepati janjinya tersebut Dan memilih untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Mainz pada akhir musim 2007-2008 Bergeser sejauh 200 km ke utara Borussia Dortmund yang baru saja menghentikan kerjasama dengan pelatihnya saat itu Thomas Doll Tertarik untuk menawarkan jabatan sebagai pelatih utama kepada klub Dan menariknya, Jurgen Klopp berhasil membawa Borussia Dortmund Menjuarai DFB Super Cup setelah mengandaskan Bayern München Di liga sendiri, Klopp berhasil membawa anak asuhnya finish di posisi ke-6 di musim pertamanya Topi dan kecamata yang ia kenakan benar-benar ikonik Disertai perangai dengan wajah nampak marah Seolah ingin menerekam siapapun yang membuat ia kesal Namun juga bisa mengeluarkan jokes dan membuat semua orang ikut tertawa seketika Serta passion dirinya yang meledak-ledak di pinggir lapangan Membuat Klopp semakin banyak dikenal sebagai pelatih ikonik dan karismatik Terlebih lagi, Klopp mampu membuat Dortmund menjuarai Bundesliga dua kali berturut-turut Pada akhir musim 2011 dan 2012 Hal tersebut menyulap Klopp dari yang tadinya hampir bukan siapa-siapa Menjadi salah satu manajer paling ikonik sepanjang sejarah Selain itu, saat di Borussia Dortmund Klopp berhasil membukukan beberapa rekor Salah satunya adalah raihan 81 poin dalam satu musim yang ia dapatkan pada akhir musim 2011-2012 Poin tersebut merupakan poin terbanyak yang pernah didapatkan sepanjang sejarah Bundesliga Klopp juga berhasil membukukan rekor tak terkalahkan terlama di divisi utama Bundesliga Serta mencatatkan sejarah klub dengan memenangkan double winner pada tahun 2012 Di waktu yang bersamaan, Liverpool sedang berjuang untuk bangkit dari keterburukan mereka Namun Brendan Rodgers yang menjadi tumpuan nyatanya tidak mampu memenuhi ekspektasi Liverpool hanya ia bawa menjadi runner-up di Liga dan tak bisa berbuat banyak di kompetisi Eropa Hingga akhirnya, pribahasa mengatakan jodoh memang takkan kemana Setelah para Kopait selama tergila-gila dengan apa yang dilakukan Klopp bersama Borussia Dortmund Mereka terus berharap suatu saat Liverpool akan mendapatkan pelatih seperti Jurgen Klopp Dan tibalah saatnya Jurgen Klopp mengundurkan diri dari kursi pelatihan Borussia Dortmund pada 30 Juni 2012 Dan ia resmi menganggur Berselang 3 bulan Di selama saliburnya, Klopp senter diberitakan akan menjadi target utama Liverpool untuk menggantikan Brendan Rodgers Klopp yang saat itu sedang berlibur bersama keluarganya di Lisbon, Portugal Merapat kabar dari agennya akan ketertarikan Liverpool Tidak disangka, setelah berdiskusi dengan keluarganya Rupanya anak Klopp sangat bersemangat dan mendorong ayahnya untuk menerima tawaran tersebut Jurgen Klopp akhirnya resmi didatangkan Liverpool dan menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun Saya tidak mau menggabarkan diri saya sendiri Saya adalah pria yang sangat normal dari Black Forest Saya the normal one, mungkin Kata-kata itu muncul dalam konferensi pers pertama Klopp di Liverpool Namun akan menjadi julukan ikonik sepanjang sejarah ia menunggu ke Dredge Jutaan pendukung Liverpool di seluruh dunia begitu bersemangat dengan kedatangan Klopp Bahkan mereka sudah membuat chance baginya sebelum Klopp melakoni debutnya Kami menjalani kompetisi yang sangat sulit dan kami bisa sukses dengan cara Liverpool Saya janjikan titel juara jika kita ada disini 4 tahun mendatang Jika tidak, mungkin di Swiss Ujar Klopp Itulah janji pertama sang pria Jerman Ia tidak muluk-muluk untuk langsung membuat perubahan besar Ia begitu sabar dalam memahami kebutuhan klub demi menapaki tangga juara Namun perlahan, usahanya mulai membuahkan hasil Gelar demi gelar ia suguhkan bagi Liverpool Penantian panjang 3 dekade bagi trofi Premier League pun Berakhir setelah Liverpool keluar sebagai juara Liga Inggris pada musim 2019-2020 Setelah tahun sebelumnya, Jürgen Klopp juga berhasil mempersembahkan trofi sikling besar bagi Liverpool Dan di tahun 2022, Klopp bisa saja mengungkir sejarah baru dengan memenangkan quadruple Andai saja ia bisa membuat timnya terus konsisten di jalan menangan Hingga saat ini, Klopp telah berhasil mendapatkan gelar piala Liga Inggris Melaju ke final FA Cup, melaju ke semifinal UEFA Champions League Dan menempel ketat Manchester City di puncak kelas main Liga Inggris Ada sedikit perubahan menarik ketika Klopp menangan di Liverpool Sejak pramusim 2022, Klopp seringkali tampil tanpa memakai kacamata yang menjadi salah satu ciri khasnya Beberapa orang mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi Apakah Klopp melakukan operasi mata atau menggunakan softlens? Rupanya Klopp mengaku bahwa ia memang memiliki gengguan penglihatan sejak berusia 10 tahun Dan sejak saat itu, ia mulai menggunakan kacamata untuk membantu penglihatannya Namun dalam beberapa tahun terakhir, kacamata sudah tidak bisa membantunya lagi Sehingga ia memutuskan untuk melakukan perawatan khusus Dan untuk sementara ini, ia bisa melihat dengan normal tanpa bantuan kacamata ikoniknya Meskipun penggemar atau Klopp sendiri butuh pembiasaan dengan penampilan baru-nya tersebut Kontrak Klopp bersama Liverpool akan berakhir pada tahun 2024 Dan sampai saat ini, Klopp belum menunjukkan ia akan membatalkan niatnya Untuk berhenti sementara dari dunia sepak bola Meskipun banyak pihak yang berharap Klopp bisa tinggal lebih lama di Liverpool Dan kalau bisa, dikontrak seumur hidup Namun kita lihat saja nanti, kejutan apa lagi yang akan disungguhkan di normal one Terima kasih telah menonton!